Intro Eits tunggu dulu sebelum nonton video lengkapnya jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya oke terima kasih selamat menonton ketika musibah terjadi kita pasti sedih dan bertanya-tanya kenapa ini harus terjadi? mungkin kita tidak punya jawaban tapi kita punya pilihan pilihan untuk menghargai kesempatan kedua dan pilihan untuk menjalani dengan semaksimal mungkin itulah yang dilakukan oleh Martunis bagaimana kisah kelanjutannya? inilah I'm Possible diberi kesempatan kedua apa yang kamu lakukan dari saat itu? usiaku masih 8 tahun ya? ya 8 tahun berarti kan kamu sudah mengerti apa yang terjadi sudah mengerti bagaimana kamu bisa bertahan hidup dan bisa melanjutkan hidup itu kembali lalu bagaimana kehidupan kamu berubah setelah kejadian itu? berubah itu kan karena waktu itu kan saya pakai wajib tim nasi Portugal jadi saya ketemu dengan Ronaldo saya sempat tim orang Portugal Ronaldo waktu itu lagi main di Inggris kan saya sempat diambil gambar oleh dari wartawan Inggris dari Skenius kan jadi kebetulan Ronaldo main di Inggris di MU pas dia lihat kok ada baju negara dia tim nasi Portugal kan dia langsung berkomentar ada seorang anak dari samudera India yang telah menyelamatkan lambang kebangsaan negara kami itu kata dia jadi dia langsung ngajak saya untuk pergi ke Portugal bersama dengan ayah proses pemulihan lebih tenang supaya saya bisa melupakan jadian itu dan bisa melupakan ibu dan gak menangis lagi mungkin selama 3 bulan saat saya berangkat ke Portugal itu saya sudah bahagia disana jadi disana juga ketemu dengan para pemain tim nasi Portugal lain seperti Luis Vigo Ronaldo jadi setelah beberapa hari kemudian eh beberapa minggu kemudian Ronaldo langsung ke Aceh dia dia ke Aceh saya juga bertemu dengan dia di Aceh iya itu idola kamu? iya itu yang membuat saya terus semangat untuk hidup termotivasi lah dengan dia kerja keras apa pesan yang dia sampaikan ke kamu pada saat itu? dia selalu berpesan tetap semangat untuk jalani hidup malah dia gak pernah dia tanya apa yang sudah saya rasakan waktu tsunami itu dia tidak pernah dia tanya dia cuma dengar dari cerita orang lain itu aja dan diangkat jadi anak? iya jadi anak angkatnya Christian Ronaldo gimana ya kalau misalnya itu kan bahagia senang jadi memang benar seperti kata banyak orang ya selalu ada berkah dibalik musibah iya betul tapi ya kita butuh kesabaran untuk bisa melihat semuanya walaupun sekarang sudah terlihat sangat sehat ya karena sudah terjadi 15 tahun yang lalu sebenarnya tapi apakah masih ada trauma tertentu yang kamu rasakan sampai hari ini? trauma ada masih saya paling takut untuk melihat air laut yang warna hijau biru itu paling takut yang benar-benar dalam sekali warna biru ya tapi kalau ke pantai masih oke dan masih bisa bagaimana yang apa yang kamu rasakan ketika kamu bisa diberikan kesempatan kedua untuk bisa hidup kembali dan bisa menjalani hidup ini dan bisa menjadi sepertinya sekarang ya yang saya lakukan saya selalu bersyukur harus jadi pribadi yang baik dan harus tetap kuat tetap fokus untuk masa depan terus berbagi inspirasi untuk orang lain kan seperti yang kita tahu ya belakangan ini Indonesia pun juga banyak sekali musibah dan bertubi-tubi datang yang kamu baru sebutkan di Palu, di Lombok, di Banten pasti banyak juga orang yang mungkin ikut merasakan apa yang kamu pernah rasakan dulu mungkin pesan kamu untuk mereka yang sekarang sedang berduka yang mungkin sekarang sedang terkena musibah terkena bencana tetap semangat untuk para seluruh warga Indonesia dalam menjalani musibah karena musibah itu setiap musibah itu pasti ada hikmahnya kalau tadi Martunis bilang tentang trauma di I'm Possible ini ada Mbak Lizzy seorang psikolog yang nanti mungkin bisa membantu dan semoga kalau ada nanti ada yang ingin ditanyakan juga bisa langsung tanyakan ke Mbak Lizzy Martunis ini sudah ada Mbak Lizzy yang dari tadi sudah mengikuti perbincangan kita berdua ya Mbak Lizzy ini kan kejadiannya sudah hampir 15 tahun yang lalu tapi tadi Martunis bilang sempat masih ada trauma setiap kali melihat laut yang biru banget itu selalu ada ketakutan tertentu itu apakah itu normal dan bagaimana cara untuk bisa menghilangkan trauma tersebut Oke, jadi semua trauma yang tidak kita selesaikan itu biasanya akan muncul baik dalam bentuk yang sama atau bahkan bermutasi makanya dimulai dari air lalu nanti gempa bisa juga dengan bencana lain seperti sawat jatuh dan banyak hal yang serupa gitu atau bisa juga dalam artian bertambah akut menjadi lebih dari normal dalam artian gitu jadi memang tidak boleh yang namanya ketakutan atau trauma itu dipendam lama tapi buat Martunis sendiri apa pembelajaran paling berharga yang bisa kamu dapatkan dari kejadian itu? itu pas ketemu dengan dua kakek itu karena beliau mengingatkan kepada saya tetap rajin salat benar atau tidaknya bahwa alam sadar atau tidaknya kita tidak berdiskusi di sana tapi dalam usia 8 tahun saat itu 8 tahun itu dalam trauma yang sangat menurut saya teror dikarenakan bukan hanya masalah pada saat dia sadar satu di kampung itu ya atau di satu lingkungan itu dia sendirian dan dia harus bertahan hidup 21 hari di tengah banyaknya jenazah nah itu kan sesuatu hal yang mencekam sekali traumatik juga sangat traumatik benar Mer tapi disitu seorang anak usia 8 tahun sudah mendapatkan suatu nilai mutiara nilai hidup dan kebijaksanaan untuk bisa rajin salat memang kesannya berdoa itu kita tidak paham gitu saat itu tapi disitu dilihat bahwa ada satu kekuatan yang lebih besar dari dirinya jadi diajarkan untuk bergantung kepada sesuatu yang lebih besar lewat doa dan itu menjadi sesuatu yang selalu kamu ingat iya sampai hari ini sampai hari ini ya pasti akan ada kesulitan akan ada tantangan ya tapi selama kamu punya kekuatan selama kamu terus punya iman ya tidak ada yang tidak mungkin kita doakan yang terbaik buat Mardunis ya karena kalau saya selalu bilang selalu ada hikmah dari setiap musibah kamu adalah contoh nyatanya dan kisah nyata kamu menguatkan kita semua khususnya juga buat yang sedang mengalami musibah jadi terimakasih sudah berbagi di IMPOSSIBLE dan terimakasih juga khususnya untuk Mbak Elizabeth yang sudah hadir dan berbagi di IMPOSSIBLE nah sebelum pamit yuk kita selfie dengan Oppo R17 Pro oke let me see dan inilah pesan POSSIBLE saya malam ini hidup memang hanya sekali tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di esok hari tapi kesempatan kedua bisa saja datang kembali jika Anda diberi kesempatan kedua hargailah karena itu adalah sebuah anugerah janganlah dibuat sia-sia karena tidak semua orang seberuntung Anda walaupun tidak mudah tapi saya yakin Anda bisa mengikhlaskan apa yang telah pergi menghargai apa yang masih dimiliki dan selalu punya harapan untuk menanti apa yang akan menghampiri dan terima kasih Anda semua sudah menyaksikan IMPOSSIBLE malam ini selamat menonton!